Ya, selamat pagi adik-adik, saudara-saudara semuanya, saya Pak Teta Dr. Tiri Johana Sejian, semester ini ditugasi oleh Kaprodi untuk mengajak atau mengampu mata kuliah teologi agama-agama. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, dan topik kita pada hari ini adalah bicara tentang teologi, tentang manusia dari perspektif teologi agama-agama. Nah, saya mengambil dua bagian sebagai pokok kerasa kita, yakni agama Kristen dan agama Mata. Nah, bagaimana konsep tentang manusia menurut agama Kristen? Kita boleh mengajak kepada kitab suci Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari betegu dan tanah, selanjutnya Tuhan menghemuskan nafas kehidupan ke luar biasa. Itu artinya, secara fisik manusia memiliki tubuh, dan secara roh, dari roh yang diberikan oleh Tuhan Allah, manusia memiliki roh. Jadi manusia telah berdiri dari tubuh dan roh. Nah, tubuh itu adalah sesuatu yang fana, kalau kita mengikuti konsepnya Plato, teorinya Plato, tubuh itu adalah sesuatu yang fana, sementara roh itu adalah sesuatu yang berasal dari alam. Jadi memang kita bisa memahami bahwa pemahaman tentang manusia yang terdiri dari tubuh dan roh, seharusnya ini berjalan bersamaan. Dalam prakteknya, kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ada banyak hal, ada banyak orang-orang yang terlihat ditampilkan lebih banyak adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Berkaitan dengan fisik itu juga sekaligus menunjuk berkaitan dengan materi. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan roh, itu adalah berkaitan dengan hal-hal spiritual, itu hampir jarang ditampilkan. Itu makanya banyak orang dalam menyesakan persoalan-persoalan, cenderung hanya dengan fisiknya, dengan perjirannya, tetapi kurang menampilkan hal-hal yang spiritual. Nah, bagaimanakah batak memahami tentang manusia? Nah, dalam pemahaman batak, manusia terdiri dari daging, tondi, sahawa. Daging ini berkaitan dengan tubuh, tondi berkaitan dengan roh, dan sahawa itu menunjuk. Lebih keren karena tubuh, roh, dan jiwa. Jiwa ini dalam bahasa batak yang menunjuk pada sahawa. Jadi, sahawa ini dalam pemahaman batak adalah keseimbangan antara tubuh dan roh, keseimbangan antara daging dan tondi. Jadi, para orang yang punya spiritualitas yang baik, maka dia bisa menurunkan sahawa dalam hidup bahasa hari ini. Pemahaman tentang sahawa ini, kita bisa memahami teori yang disampaikan oleh si Adian yang mengatakan sahawa. Yang terbentuk atas tiga musuh. Tiga faktor. Yang pertama adalah spiritualitas. Yang kedua, kualitas. Kualitas ini berkaitan dengan sumber daya manusia, kuasa, kuasa. Jadi, karakter manusia pada dasarnya miliki paling dua faktor itu. Spiritualitas dan kualitas. Jadi, dalam praktek sehari-hari, orang yang punya spiritualitas yang baik. Dan dia juga punya kualitas yang baik. Maka dia akan punya karakter. Dia orang itu bisa membuat karakter. Kalau masalah, kita namain karakter. Sahara lah akan punya karakter. Nah, persoalan karakter ini sekarang banyak, digumuli banyak orang. Karena memang dalam banyak fenomena, dalam diri itu mengasihkan karakter. Tidak terkecuali gereja, maka persoalan karakter itu menjadi persoalan yang sekarang ini banyak diperbincangkan. Dan digumuli lebih jauh. Banyak orang kasus peristiwa, penyelewengan, ketidakadilan. Semuanya itu berkaitan dengan rapuhnya karakter. Jadi, artinya pemahaman Kristen dan pemahaman Barat pada dasarnya tidak berbeda dalam hal bicara tentang manusia. Kalau lebih jauh, bagaimana karakter ditampilkan oleh seorang yang hidup spiritualitas yang baik. Kita bisa melihat dari bagaimana kita menampilkan tokoh Yesus misalnya. Dia, dalam kehidupannya sehari-hari, dia melakukan banyak hal keberpihakannya kepada orang kecil, pembelaan kepada orang yang miskin, dan bersahabat dengan warna lain, dan lain sebagainya. Dan dia punya empati yang baik, yang luar biasa. Ini melampilkan kehidupan spiritualitasnya yang baik. Nah, dan dalam satu ayat, dikatakan bahwa manusia kalau benar-benar menyembahkan tanah di dunia, karena ada kukakan yang dikatakan, memang berkukul-kukulnya berkukulnya berkukulnya. Jadi, memang seperti itu, kalau dikukulannya adalah sesuatu yang harus dikukulnya terus di pelitahan, dikukulnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.